Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hobi elektronik Hai Oke eh udah lama ya enggak ngonten mungkin sekitar satu bulan lebih sedikit ya kali ini saya akan membahas modul t-12 ya controller t-12 mungkin temen-temen yang selalu gagal rakitnya mungkin ada beberapa yang saya mau jelaskan dan tahap-tahap untuk perakitannya dan untuk skemanya sudah pernah saya bagikan ya di video yang terdahulu silahkan dicari untuk skema kontrol t-12 Hai di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya oke eh di sini saya pakai ini ya IC Comparator LM358 dan untuk sensornya ini saya pakai NE555 ya ini ini bekerja di monostable ya untuk sensornya sensor timarnya itu dan di sini di sini saya pakai elko 1000 mikrofarad Hai di skema itu 470 ya sebenarnya elko ini elko ini tergantung kita mau pakai delay off nya itu berapa detik ya ini kalau saya pakai elko 1000 mikrofarad terus disini untuk R nya itu pakai ini ya pakai 100k ya ini dari plus ke-67 dan kalau mau lebih fleksibel ini bisa pakai trimpot ya Hai ukurannya bisa 1 mega Ohm atau 500k nanti kita bisa Hai nanti kita bisa setting untuk timernya eh delay off nya lebih fleksibel ya Hai dan disini Hai dan disini untuk mosfetnya saya pakai irf-9540 hingga kelihatannya ke irf-9540 usahakan cari yang original ya soalnya kebanyakan teman-teman itu beli dapat yang asfal ya jadi nggak bisa digunakan asli tapi palsu ada beberapa teman itu korban berapa fat ya nggak bisa digunakan nanti untuk link pembeliannya ini saya cantumkan di deskripsi dan di pin komentar ya untuk isi LM358 ini terserah saya pakai merk yang murah itu bisa dipakai dan NE55 juga masih bisa dipakai ya kalau mau yang bagus ini cari yang original pakai teksas instrumen itu sudah bagus ya original sekitar 5000-an NE55 dan LM358 itu per biji 5000-an ya tapi agak susah carinya tapi yang biasa ini masih bisa dipakai ya dan disini ini terimport untuk kalibrasi suhu ya ini menuju ke pin 2 LM358 ini bisa pakai kalau di skema itu pakai 3K3 ya kalau nggak salah kalau nggak ada itu bisa pakai 5K bisa pakai 10K juga bisa ini terserah yang penting lebih dari 3K3 ya untuk trimmer potensiunya ini dan disini untuk resistor seakan yang bagus ya ini saya pakai air metafilm yang kaki lemes ya atau teman-teman toolser biasa menyebutnya resistor Taiwan dan untuk kapasitor 100N-nya itu pakai yang merah gini dan ini untuk IC regulator saya pakai Kia 7805 ya ini body plastik ini harganya sekitar 3000-an dan untuk fatnya itu harganya sekitar 7.000 ya nanti bisa di cek oke itu saja nanti kita cek ya poin-poin mana kalau kita mau merakit di BCB Bolong oke ini sudah saya sambung dengan PSU ya ini pakai PSU 24V dan disini ini untuk IC LM358 saya lepas dulu kita test poin dulu ya ini ada 2 LED ini LED HEATER dan ini LED OFF ya kita nyalakan dulu kalau teman-teman rakit pastikan pemasangan IC regulator ini benar ya untuk kaki-kakinya jadi mungkin sebelum kita pasang IC kita cek dulu untuk jalurnya untuk bagian plusnya usahakan jangan sampai geliru ya ini harus 5V ya oke kita nyalakan dulu untuk PSU-nya oke ini tanpa LM358 ini nyala semua ya lampunya nyala semua dan kita tes kita tes untuk sensornya pin 2LM eh pin 2NE555 ini bagian sensornya ini ini kita shotkan ke ground oke ini LED indikator off mati kita tunggu beberapa saat sekitar 1 menit lebih ya ini soalnya agak lama kita tunggu sampai menyala nanti kalau ini sudah bisa menyala berarti untuk bagian sensornya ini sudah bekerja ya kita tunggu dulu ini tanpa saya skip ya saya skip ya ini sudah menyalakan kembali ini sudah menyalakan kembali berarti untuk sensornya bagian sensornya ini sudah berhasil jadi teman-teman kalau mau rakit kita rakit dulu bagian sensornya ya misalkan bagian sensornya misalkan bagian sensornya ini sudah bekerja normal dulu nanti bisa lanjut ke tahap berikutnya biar mudah untuk analisanya ya selanjutnya kita pasang IC ini ya LM358 kita matikan dulu ini jangan sampai kebalik untuk kaki-kakinya oke sudah terpasang untuk IC LM358 dan kita nyalakan kembali ini kalau kita pasang ini ya lampu heaternya ini yang warna hijau ini ini mati lalu kita pasang bagian LM358 ini kan kita pegang ini kita pegang body fat atau jalur plus heaternya ini led menyala ya kemudian kita coba on kan dengan kita shotkan pin 2 ini pin 2 NE555 dan crown ini lampu sensor mati lampu heater juga mati ya karena ini belum kita pasang elemen jadi untuk lampunya ini belum menyala ya coba kita pasang kita pasang dulu elemen nya nah ini ini berarti sudah bekerja ya dan jika kita lepas gini kita lepas gini mati berarti modul ini sudah bekerja dengan baik ya jika kita lepas untuk elemen nya tapi lampu hijau masih menyala terang ini ada masalah dengan rangkaiannya silahkan di check kembali dan jika fat ini kita pegang gini panas itu kemungkinan kita dapat fat yang palsu ya bisa kita lepas kita cek kita ukur untuk fat nya itu mati atau hidup oke dan untuk kalibrasi untuk kalibrasi ini pin 2 pin 2 LM358 ini kan jalurnya dari pin 2 masuk pin 2 ini ini kita ukur menggunakan polmeter kita setting posisi on itu sekitar 10 milivolt ya kita putar-putar sampai disini sekitar 10 milivolt 11 milivolt kemudian kita lihat untuk elemennya itu sudah panas atau belum ya dan posisi potensio dimentukkan dimentukkan gini kita cek ini kita on kan untuk sensornya ini untuk lampu sensor ini harus mati kita ukur nah kalau sudah sudah gitu tinggal kita lihat ya perubahannya kalau kurang panas 10 milivolt 11 milivolt bisa kita tambahin kalau terlalu panas terlalu merah membara nanti bisa kita kecilkan dan hasilnya seperti ini ini rangkaian sudah bekerja ya ini untuk lampu hijau ini berkedip ya nyalanya memang berkedip ini menandakan untuk rangkaiannya ini bekerja oke kita matikan dulu dan mungkin teman-teman bingung ya mau pasang formator untuk sekedar indikator ya kalau ini kalau buat ngukur juhu tidak akurat juga tapi kalau buat sekedar kita untuk indikator ini sudah cukup ya sudah bagus lah dan bisa menambah tampilannya ini untuk input volt voltnya ini saya pakai 3 kabel sebentar dulu saya pakai voltmeter 3 kabel seperti ini kita dulu yang baru pakai pakai 3 kabel yang model ini seperti ini nanti untuk link pembelian voltmeter yang model ini saya cantumkan di deskripsi kabel warna hitam ini ke ground ya kabel warna hitam ke ground plus ke PSU 24V ya dan kabel putih kabel putih itu masuk sini masuk bagian setelah potensio sebelum drink volt ini untuk kabel putih ini nanti kalau kurang jelas bisa tanya di komentar ya dan voltmeternya ada sedikit modifikasi ini biar bisa baca sampai sekitar 5 voltan ya 4 volt lebih soalnya untuk auto dari NE555 ini tidak sampai 5 volt cuma 3 volt berapa gitu ini untuk modifnya yang model voltmeter mirip ini perhatikan dulu ini kabel putih ke sini ini kasih resistor 100k ini seperti ini ini 100k dan kita kasih lagi 10k ini dari ground sini ke sini titik sini jadi kabel putih ke sini 100k ground ke sini 10k jadi modelnya jadinya seperti ini oke oke sekian dulu penjelasan tentang modul T12 analog dan ini PCB masih trial belum fit sudah beberapa jalur yang kurang pas jadi agak kewolan ya istilahnya tapi sudah bisa dipakai ya mungkin teman-teman mau pesen modul jadi tapi PCB nya ya model gini nanti bisa kontak saya melalui WA mungkin teman-teman yang selalu gagal bisa konsultasi ya di komentar silahkan tanya insyaallah saya jawab sebisa saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat